Sederet musisi Indonesia bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, mengkelar aksi dukungan terhadap Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta pada Jumat 19 April. Mereka menuntut gencatan senjata dan mengecam genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama 6 bulan terakhir yang telah menewaskan sedikitnya hampir 34 ribu warga Palestina. Koordinator Koalisi Musisi untuk Gaza, Eka Anas, menyampaikan aksi ini juga bertujuan untuk menuntut Amerika yang dianggap sebagai kroni Israel untuk menghentikan segala bentuk dukungan yang menyebabkan genosida terus berlangsung. Jadi kita ngerasa krusial untuk ngebikin statement dan gerakan supaya mencapai gencara senjata segera. Walaupun sulit, tapi kita at least menyorakan. Makanya aku kontak beberapa teman-teman, musisi, dan mereka juga setuju. Ini berlangsung kayak cuma 2-3 hari kontek-kontekan semuanya, dan kita sepakat untuk bikin koalisi. Para musisi yang turut serta dalam aksi tersebut menyuarakan kepedulian mereka terhadap nasib Palestina dan menegaskan pentingnya solidaritas internasional dalam mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Dan serangan-serangan itu kita bisa lihat dari handphone kita, dari sosmed kita, bahwa itu adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang luar biasa yang dibiarkan berlangsung terus-menerus oleh Israel dan negara-negara kroninya. Dan kami ke sini untuk mengutuk itu dan nyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Tapi aku cuma berharap dari karya yang kami sudah buat, kami itu maksudnya nggak cuma aku ya, tapi ada juga banyak sekali teman-teman yang sudah peduli juga. Semoga gerakan yang kami lakukan lewat karya ini bisa menyentuh hati orang lebih banyak lagi. Itu aja sih. Adapun, aksi damai tersebut berlangsung selama 2 jam dengan rangkaian acara berisi orasi, pembacaan puisi, dan penampilan dari sejumlah musisi tanah air. Dari Jakarta, Irfan Shah Nasution, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Yang punya kursen dan yang punya kursen dan juga kursen.